Bagaimana kiat-kiat istiqomah dalam ibadah, dalam siatu situasi dan kondisi apapun. Saya pernah lewat pasar kemis jam 11 malam harus parkir minggir mobil itu. Kenapa? Orang pekerja padatnya luar biasa. Yang harusnya dibaner doang. Kenapa mereka kok istiqomah? Berangkat pagi pulang sore istiqomah. Kenapa? Karena ada keyakinan di dalam hatinya akhir bulan dikasih gaji sama bos. Yakin. Coba kalau keyakinannya bergeser. Jangan-jangan bulan ini gak dikasih sama bos. Sudah males. Pertanyaannya Anda apa tidak yakin dengan Allah? Itulah. Allahumma salli wa 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 barikali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buja yang insyaAllah dibeliakan Rasulullah wa ta'ala. Juga Bapak Ifko yang insyaAllah wa salli 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 wa s Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Diringkas saja Banyak sebetulnya tip-tipnya untuk bisa menjadi istiqomah Yang pertama adalah kawan Dari teman Karena kalau kita temannya Baik kita mau tidak mau akan ke bawah Pengen tahajutan Suami rajin pengen tahajutan Istrinya bilang entar dulu bang masih ada waktu bang Masih jam berapa siang tiga Ntar bang setengah empat aja bang ya Tidur lagi Jam empat bang ntar dikit lagi bang Allah wakwar Allah subuh Istrinya pemalas Gimana bisa istiqomah Akhirnya suami ngeluh Bu ya dulu sebelum menikah saya rajin tahajud Setelah menikah jarang tahajud Jawabannya segera pasti istrimu pemalas Atau sebaliknya Tapi teman itu penting Teman menjauhi kemaksiatan Teman melakukan kebaikan Maka bergaulah dengan orang yang biasa Dengan kebaikan Kita akan ke bawah Satu Ini yang kedua adalah keyakinan Keyakinan Mohon maaf Anda tahu mungkin di daerah Cikarang sana Atau di pasar kemis itu Saya pernah lewat pasar kemis jam 11 malam Harus parkir minggir mobil itu Kenapa orang bekerja padetnya luar biasa Pasar kemis ya Tidak salah itu Padet sampai kita harus minggir dulu Orang pulang kerja Yang harus jadi bahan renuang Kenapa mereka kok istiqamah Berangkat pagi pulang sore Istiqamah Kenapa? Karena ada keyakinan di dalam hatinya Akhir bulan dikasih gaji sama bos Yakin Coba kalau keyakinannya bergeser Jangan-jangan bulan ini gak dikasih sama bos Sudah males berangkat Pertanyaannya Anda apa tidak yakin dengan Allah? Laitulah Maka membangun keyakinan itu penting Yakin Allah memberi Yakin Allah memberi Jadi biasanya Dibalik oleh para ulama Tanda kalau kita tulus kepada Allah Itu istiqamah Kalau sudah orang istiqamah Berarti dia belum kenal Allah Kalah sama orang kerja di pabrik rotan Kerja di pabrik ini Dia yakin dengan bosnya Kita apa tidak yakin Kalau Allah mampu Mengasih pahala setiap saat? Kenapa hari ini kita berbuat baik? Besok tidak Berarti kayaknya kita kurang yakin Berarti yang keropos iman kita Maka terus asah Dengan menyebut nama Allah Merenung terus Laha illallah terus Sambil bekerja Yakin bahasanya aku Aku berbuat baik Mendapatkan pahala Maka jadidu imanakum Banyak menyebut Laha illallah Beristifar Dan seterusnya Ada dua tadi apa? Yang pertama cari kawan dulu Kawan yang sering ibadah Anda ikut sholat Anda ikut Coba aja Kemudian jangan berkawal dengan pemalas Yang kedua adalah Bangun keyakinan Semakin kuat keyakinan Anda Secara otomatis Akan semakin Anda senang Beribadah Itu saja Karena waktu mungkin Baik Masya Allah Syakran jazilan Bu ya Atas jawabannya Sipo ada yang tambahkan? Persilahkan Jadi teman-teman Kita ini memang Banyak lemahnya Banyak alasannya Jadi seperti yang disampaikan Bu ya tadi Lingkungan itu mempengaruhi kita Makanya Mas Sofiq bilang kan Pengen soleh Ngumpul sama orang Soleh Nabi juga mengatakan Kalau bergaul dengan penjual minyak wangi Dapat apa? Dapat wangi Dan dapat diskon juga mudah-mudahan Uang temen ya kan Nah dapat diskon Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi wa sahbam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya